Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatillah yang insyaallah dirahmati Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan berbagi sebuah kisah inspiratif Yang akan memberikan kita sebuah pelajaran hidup Yang sangat berharga Jika kita mau mendengarkan, memikirkan, dan merenungkannya Kisah yang berawal dari seorang pemuda kaya raya Bernama Rizal Seorang pengusaha muda yang sangat sukses Di salah satu perusahaan ternama di kota tersebut Selain kesuksesan dalam karirnya Rizal pun sosok pemuda yang mempunyai paras yang sangat lampan Dan sangat gagah Juga rapih dalam penampilannya Maka tak heran jika banyak sekali perempuan-perempuan Yang jatuh cinta padanya Dan tak sedikit yang tergila-gila oleh Rizal Mereka berlomba-lomba Untuk mendapat perhatian Juga hatinya Rizal Namun Tak pernah disangka Dan tak pernah diduga Rizal Melabuhkan hatinya Pada seorang muslimah Yang sangat cantik dan menarik Yang selalu melutup auratnya Dengan berpakaian sari Dan dengan tutur sapa yang lembut Juga memiliki kepribadian yang sangat mengagumkan Muslimah itu bernama Nisa Seorang guru pengajar di salah satu madrasah Yang lumayan agak jauh dari rumahnya Rizal Di saat Rizal hendak berkunjung ke salah satu sahabatnya Yang kebetulan satu kampung dengan Nisa Rizal tak sengaja melihat Nisa sedang mengajar anak muridnya Dan Rizal pun berpura-pura menanyakan alamat temannya Dengan jawaban lembut dari Nisa Dan dengan tatapan sayu yang penuh kedamaian Mampu membuat Rizal jatuh hati padanya Walau sebenarnya Nisa bukan dari kalangan keluarga berada Nisa hanya seorang anak perempuan Yang dibesarkan seorang diri oleh ibunya Dikarenakan pada usia Nisa 8 bulan dalam kandungan Ayahnya Nisa kecelakaan Dan akhirnya meninggalkan Nisa Juga ibunya Untuk selama-lamanya Nisa Nisa dirawat dengan cinta Nisa dididik dengan ilmu Dan Nisa dibesarkan dengan kasih sayang Juga Nisa diajarkan banyak hal tentang kehidupan Diajarkan tentang sebuah keikhlasan Tanpa harus mengharap balasan Diajarkan tentang memberikan kasih sayang Tanpa harus ada alasan Semua pelajaran yang didapat dari ibunya Mampu membangun pribadi Nisa Menjadi wanita muslimah yang santun Ramah dan peduli pada siapapun yang membutuhkannya Sehingga dengan kepribadian Nisa yang diwariskan ibunya Nisa mengabdikan dirinya Untuk merawat ibu tercintanya Dan mendidik anak-anak di kampungnya Nisa dengan sangat senang dan bahagia Dengan semua pekerjaan yang dia lakukan saat itu Persoalan gaji atau uang Bukan prioritas utama untuk Nisa Namun mendidik berbagi ilmu pengetahuan Itu jauh berharga dari jumlah penghasilan yang didapatkan Sebenarnya Nisa bisa mencari pekerjaan yang lebih dari seorang guru merasa Karena Nisa seorang sarjana muda yang mempunyai prestasi yang sangat luar biasa Tidak hanya cantik Namun kecerdasan juga kepintarannya Mampu melewati ujian demi ujian Dalam masalah pendidikan Dari pertemuan pertama Rizal dengan Nisa Membuat hati Rizal gelisah Wajah Nisa selalu memenuhi pelupuk matanya Senyum manisnya Sopan santun dalam berbicara Juga suara lembutnya Seakan tak hilang dari ingatan Satu minggu kemudian Rizal kembali berkunjung ke kampung Nisa Dengan berpura-pura bermain pada temannya Namun sebetulnya tujuan utama Rizal Ingin berjumpa kembali dengan Nisa Yang selalu mengganggu hati dan pikirannya Lagi-lagi Rizal pun dipertemukan kembali Rizal turun dari mobil mewahnya berwarna silver Mencoba memberanikan diri Untuk sekedar menyapa ibu guru cantik Sang penarik hatinya Dengan keramahannya Nisa Membuat hati Rizal semakin tak karuan Perasaannya semakin menjadi Hatinya berdebar Jantungnya berdegup kencang Akhirnya Rizal pun Bukan hanya sekedar menyapa Namun Rizal mencoba berkenalan dengan Nisa Dengan harapan sedikit mengetahui Tentang jati diri Nisa Seusainya berkenalan Rizal berpamitan pada Nisa Dan mau melanjutkan perjalanannya Ke rumah sahabatnya Nisa pun mempersilahkan Rizal Dengan hati yang berbunga-bunga Rizal pun sampai di rumah sahabatnya Sahabat Rizal yang bernama Fahri Sangat heran melihat Rizal yang wajahnya terlihat berseri-seri Dan tak seperti biasanya Fahri mencoba bertanya Rizal ada apa? Kok kamu kayaknya lagi senang? Lagi jatuh cinta ya? Tanya Fahri sambil tersenyum Rizal pun tersenyum manis Mendengar pertanyaan dari sahabatnya Bukannya Rizal menjawab Malah dia balik nanya sama Fahri Fahri Kamu kenalkan dengan Nisa Yang mengajar di madrasah tepat sebelah kanan jalan Sekitar 10 menitan sebelum sampai ke rumahmu Fahri pun menganggukkan kepalanya Tentu aku mengenalnya Rizal Dan sangat beruntung sekali Untuk lelaki yang bisa mendapatkannya Jawab Fahri Memang dia bukan perempuan berada Dalam urusan dunia Dia wanita muslimah Yang sangat sederhana Yang mengabdikan hidupnya Untuk ibu dan masyarakat disini Namun Nisa termasuk wanita istimewa Yang akan menjadi dambaan para ikhwan di dunia Nisa bukan hanya mempunyai paras yang cantik Tapi mempunyai hati yang lebih cantik Dari apa yang semua orang lihat dari fisiknya Sehingga semua masyarakat disini Sangat mengaguminya Dan sangat menyayanginya Lanjut Fahri pada Rizal Mendengar ucapan sahabatnya Rizal tersenyum-senyum sendiri Seakan dia sedang memiliki sebuah harapan Pada masa depannya Rizal pun berpamitan pada Fahri Seminggu sudah Rizal menahan rasa yang terus merasuk Keseluruh tubuh dan jiwanya Rizal sengaja datang kembali Ke kampungnya Fahri dan Nisa Seperti biasa Rizal turun dari mobilnya Dan langsung menghampiri Nisa Assalamualaikum Dek Nisa Gimana kabarmu? Dan bagaimana kabar ibumu? Nisa pun menjawabnya Waalaikumsalam Kak Rizal Aku dan juga ibu Alhamdulillah baik Bagaimana dengan kabarmu, Kak? Bagaimana kabar keluargamu? Juga bagaimana masalah pekerjaanmu? Semoga semuanya sesuai harapan sahut Nisa Rizal pun tersenyum pada Nisa Semuanya baik Alhamdulillah Nisa Syukurlah jika semuanya baik-baik saja Kata Nisa Kak Rizal Sepertinya kakak sekarang sering sekali ke kampung ini Ada apa ya kan? Tanya Nisa Rizal tersenyum malu Mendengar pertanyaan itu Wajahnya agak sedikit memerah Namun dia mencoba untuk menahan rasa malu Yang tersimpan di wajahnya Karena jujur saja Bukan bertemu dengan pahri sahabatnya yang utama Namun ada seseorang yang membuat hatinya selalu terpaut Dan rasa rindu yang selalu menyesahkan kau Yang mendorong Rizal Untuk selalu bermain ke kampung itu Rizal pun memberanikan diri untuk bertanya Dek Nisa Bolehkah aku bersilaturahmi ke ibumu? Jika ada yang gak keberatan Namun jika tidak diperbolehkan Aku pun tak akan memaksakan Nisa pun menjawab Silahkan saja kak Nisa sangat tidak keberatan Dan ibu pun insyaallah akan mengizinkan Rizal sangat bahagia mendengar jawaban Nisa Bagaimana jika besok aku ke rumahmu Dek? Tanya Rizal Tak apakah silahkan jawab Nisa Terima kasih Denisa atas kepercayaannya Insyaallah besok sore Aku akan datang ke rumahmu Bersama sahabatku Fahri Baiklah kalau begitu Aku pamit dulu ya Dek Nisa Assalamualaikum Waalaikumsalam Sahut Nisa Rizal pun pergi dari pandangan Nisa Rizal dengan ketidaksabarannya Menunggu hari esok tiba Dan Rizal membeli berbagai keperluan Untuk dibawanya besok sore Sekedar memberi hadiah untuk ibunya Nisa Sore yang ditunggu-tunggu telah tiba Dengan pakaian sangat rapih Dan dengan pancaran wajah yang sangat tampan Rizal melaju kecepatan mobilnya Menuju rumah Fahri Sesampainya di rumah Fahri Rizal pun dengan segera menggandeng sahabatnya Masuk ke dalam mobilnya Dan meminta diantarkan ke rumahnya Nisa Sesampainya Rizal dan Fahri di rumah Nisa Terlihat Nisa bersama ibunya Sedang duduk di depan rumah sederhana miliknya Seakan mereka pun sedang menunggu kehadiran Rizal Akhirnya mereka semua bertemu Dan dengan ramahnya Ibu juga Nisa menyambutnya Rizal membuka pembicaraannya Dengan menanyakan kabar ibu Juga kabar Nisa Dan mereka pun mengobrol Dengan diselingi tawa canda Di tengah obrolan mereka Rizal bertanya pada ibunya Nisa Bu, bolehkah anakmu ku jadikan pendamping hidupku Dan akan menjadi ibu dari anak-anakku Ibunya langsung terdiam mendengar pertanyaan Rizal Nak Rizal Ibu sangat tidak keberatan Namun ibu pasrahkan sepenuhnya pada anakku Nisa Karena dia yang akan menjalaninya Bukan ibu Nisa tersipu malu Mendengar perkataan ibunya Rizal pun menantap Nisa dan berkata D, bolehkah kakak menjadi calon imamu Nisa terdiam dan kepalanya semakin merunduk Rizal menawarkan satu pertanyaan D, jika adik tidak bisa menjawab Maka kakak akan menyerahkan satu cincin Jika adik menerima cincin itu Berarti adik menerima kakak menjadi calon pendamping Rizal mengambil kotak kecil berwarna merah Yang berisikan sebuah cincin dari mobilnya Dan kotak itu diserahkan pada Nisa Dengan gugup dan dengan tangan yang gemetar Nisa menerima kotak kecil itu Rizal pun sujud syukur Atas kebahagiaan yang Nisa beri padanya Rizal mencoba membuka kotak itu Dan diambilnya sebuah cincin Lalu disematkan pada jari Nisa Sebagai tanda hitbahnya Mereka pun membicarakan tentang kedepannya Rizal tak mau untuk berpacaran Dan tak ingin menunggu lama Karena ingin ada seseorang yang akan bisa mendampingi hidupnya Sebelum Nisa membicarakan kejenjang pernikahan Nisa mengajukan beberapa syarat Pada Rizal Yang pertama Jika Nisa sudah sah di nikah Rizal Nisa akan tetap mengurus ibunya Dan membawa ibunya kemanapun Nisa pergi Sampai tutup usia ibunya Dan yang kedua Perbolehkan Nisa terus mengajar Mengamalkan ilmunya Kepada masyarakat yang membutuhkannya Mendengar syarat yang diajukan Nisa Rizal Rizal pun menyetujuinya Dan Rizal tidak keberatan dengan syarat itu Waktu pernikahan telah mereka tentukan Rizal beserta keluarga Telah mempersiapkan segalanya Hingga tibalah hari yang mereka tunggu Resepsi digelar dengan kemewahan Dan pernikahan mereka Membuat jutaan insan patah hati Karena suatu perasaan Kebahagiaan pun menyelimuti keluarga baru mereka Nisa tinggal di rumah mewah Yang telah disediakan Rizal Dan Nisa pun membawa ibu tercintanya Jika waktunya mengajar Nisa selalu diantar oleh supir pribadinya Setahun sudah mereka jalani kebersamaan Hingga pada sore itu Mereka berdua sedang makan dengan berbagai hidangan Memenuhi meja makannya Di saat tangannya Nisa mau memasukkan nasi pada mulutnya Terdengar di luar ada yang mengucap salam Assalamualaikum 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 Hingga tiga kali Nisa berhenti dan menyimpan kembali nasi yang mau dimakannya Dengan segera Nisa menjawab salam Dan membuka pintu rumahnya Terlihat jelas seorang musafir Dengan topi robek Menutupi kepala Dan menutupi sebagian dari wajahnya Juga bajunya yang sangat jelek Dan sangat kusak Juga robek-robek Melekat di tubuhnya Dengan kedua telapak tangan Memegang bagian perutnya Sang musafir berkata Bu, bolehkah aku minta sedikit nasi Untuk mengganjal perutku Yang dari pagi belum dikasih apapun Aku sangat lapar, Bu Badanku sudah sangat lemas dan lemah Jika aku tak makan sedikit, Bu Aku mungkin tak mampu untuk melanjutkan perjalanan Mendengar ucapan pengumis itu Nisa setengah berlari Meminta izin pada suaminya Untuk memberi makanan pada pengumis itu Di saat Nisa mau mengambil daging juga sayur Tangan Nisa dipegang oleh suaminya Dan suaminya berkata Istriku Jangan kamu memberi apapun pada pengumis itu Dia dengan mudahnya meminta tanpa bekerja Jika dia ingin makan Jika dia ingin punya uang Dia seharusnya berpikir Bahwa uang tidak akan datang dari lamunan Dan juga impian Biarkan dia kelaparan Aku tak memperdulikannya Mendengar ucapan suaminya Nisa menangis Memohon bersimpu di hadapan suaminya Untuk memberi sedikit belas kasihan Karena pengumis itu Sedang dalam kelaparan Nisa berkata Suamiku Kita kan banyak banget Makanan tersedia Tak salah rasanya Tak salah rasanya jika kita sedikit berbagi padanya Suaminya tak tega melihat istrinya Dia membangunkan istrinya Yang dari tadi menangis bersimpu di hadapannya Baiklah kalau begitu Jika kamu mau memberi pada pengumis itu Aku izinkan Tapi kasih nasi sama garam saja Dan sebotol minumnya Mendengar ucapan suaminya Nisa pun mengambil nasi secukupnya Dengan taburan garam Dan sebotol minuman Nisa kembali membuka pintu rumahnya Nisa pun memberi makanan itu sambil menangis Meminta maaf Karena hanya itu yang bisa dia berikan padanya Dengan selang hati sang pengemis Mengambil makanan yang dikasih Nisa Setelah mengucap terima kasih Pengemis pun pergi dari hadapan Nisa Setahun kemudian Suami Nisa mengalami kebangkrutan Mobil mewah satu persatu dijualnya Untuk menutupi hutang-piutangnya Barang-barang berharga miliknya Kini mulai dijualnya Dan rumah mewah telah disita oleh bank Dengan segala kondisi Dan segala himpitan hutang Rizal tidak mampu untuk meneruskan rumah tangganya Jangankan untuk menghidupi istri dan mertuanya Untuk dirinya sendiri sudah sangat sulit Akhirnya Nisa pun diceraikannya Dan Nisa kembali ke rumah lamanya Setahun Nisa Dan Nisa fokus kembali pada masyarakat yang masih membutuhkannya Bukan merupakan suatu kebetulan Dan semua ini adalah campur tangan Tuhan Seorang lelaki muda Datang ke rumah Nisa Dan melamarnya Nisa pun menerima lamaran itu Mereka pun menikah Kehidupan mereka dijalani dengan rasa kebahagiaan Terpancar sebuah keimanan diantara keduanya Pada sore itu Mereka berdua sedang makan Terdengar Di luar ada yang memberi salam Di saat Nisa mau membuka pintu rumahnya Dan melihat siapa yang bertamu ke rumahnya Suaminya melarang Nisa Kamu duduk saja lanjutkan makan Biarkan aku yang melihat dan membuka pintu Nisa pun terduduk kembali Suaminya berjalan menghampiri pintu rumahnya Terlihat jelas oleh suaminya Ada seorang musafir Yang tampaknya sedang dalam kelaparan Siapa mas tanya Nisa Ada musafir di depan Nisa Mari kita bungkusin makanan untuknya Pasti dia belum makan Nisa dengan senang membungkusin Sebagian makanan yang ada di mejanya Yang banyak Nisa bungkusnya Biar dia kenyang kasihan dia Dia pasti tak punya uang untuk membeli makanan di luar Dan ini sejumlah uang untuk kamu kasih padanya Kata suaminya Sambil menyodorkan sejumlah uang pada tangan Nisa Nisa pun mengambilnya Mari mas kita sama-sama kesana memberi uang dan makanan ini Kata Nisa Keduanya menghampiri sang musafir Dengan senang hati Musafir itu mengambil pemberian Nisa Di saat sang musafir mengambil makanan yang Nisa beri Tak sengaja Wajah sang musafir Yang awalnya tertutup topi robeknya Terbuka sedikit Sehingga Nisa melihat jelas wajahnya Mas Rizal Ini mas Rizal kan Tanya Nisa Rizal pun melihat Nisa 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 kan mantan istriku dulu Iya mas ini aku Nisa Nisa tak bisa menahan air matanya Dia menangis Mas kenapa sampai seperti ini Nisa Semua yang kupunya telah tiada Semua yang kukumpulkan Dengan sekejap telah hilang Kini aku hanya meminta belas kasihan orang Suami Nisa yang mendengar ucapan Rizal Tak kuasa pula menahan air matanya Dia pun berkata Nisa Nisa Rizal Ingatkan Ketika dulu ada seorang pengemis kelaparan Meminta makanan kepada kalian Dan suamimu Nisa Melarang memberinya makan Dan kamu dengan derai air matanya Dan dengan kata maaf Kamu memberi makanan pada musafir itu Walau hanya nasi putih yang ditapuri garam Dan sebotol minum Mampu memberikan tenaga pada musafir tersebut Taukah Nisa Taukah Rizal Siapa musafir itu Itu adalah aku Yang dulu sangat kekurangan Dan hanya mengandalkan belas kasihan orang Mendengar ucapan itu Nisa dan juga Rizal Meminta maaf padanya Atas perlakuan dulu Sudahlah semua telah terjadi Dan sekarang aku sangat bahagia Bisa hidup bersama perempuan Yang berhati mulia seperti Nisa Dan untukmu Rizal Karena kamu telah menyuruh istrimu dulu Memberiku nasi yang saat itu sangat aku inginkan Aku akan memberimu pekerjaan Sehingga kamu tidak akan meminta belas kasihan orang Rizal memohon maaf pada suami Nisa Dan berterima kasih atas ketulusan Dan kebaikan hati mereka berbentuk Demikianlah sahabat kisah yang sangat mengharukan Seorang pengemis berubah menjadi bangsawan yang dermawan Kisah yang memberikan kita pelajaran Bahwa dunia ini ibarat sebuah roda Tatkala ada di atas Tatkala pula ada di bawah Perputaran roda kehidupan Sesuai kuasa Tuhan Maka jika kita sedang dalam keadaan berjaya Jangan sombong dengan kejayaan yang kita punya Karena jika Allah telah mengambilnya Maka kita tak kuasa akan segalanya Hartan, tahta, jabatan Semuanya lah titipan Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan Juga segalanya akan kembali kepada Tuhan Terima kasih sahabat Semoga kisah ini Bisa bermanfaat bagi para pendengarnya Dan menjadi bahan renungan Untuk kita semua Dan semoga kita Tergolong orang yang selalu bersyukur Atas nikmatnya Amin Ya Rabbal Alamin Barakallahu Fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton